Penghitungan suara Pilpres 2024 menurut Real Count Komisi Pemilihan Umum KPU hingga hari ini telah mencapai 77,15% suara nasional. Untuk hitung suara Pilpres hingga Senin 26 Februari ini pukul 14 waktu Indonesia Barat sebanyak 77,15% suara telah masuk rekapitulasi KPU Republik Indonesia. Sedangkan untuk penghitungan suara legislatif DPR RI 64,56% suara telah masuk. KPU masih punya waktu hingga 20 Maret mendatang yaitu 35 hari setelah hari pemungutan suara untuk menyelesaikan dan menetapkan hasil rekapitulasinya. Ini ditentukan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Dan pemirsa, grafik yang Anda saksikan di layar kaca merupakan data terakhir dari si rekap KPU. Saat ini menunjukkan data yang sudah masuk ke si rekap sebesar 77,15% dimana untuk suara Prabowo Gibran ini unggul yaitu sebesar 58,86% kemudian disusul dengan Anies Muhaymin yang memperoleh suara sementara ini 24,44% dan Ganjar Mahfud yang memperoleh suara sementara ini menempati posisi ketiga yaitu di angka 16,72%. Sementara untuk real count KPU pemilihan legislatif 2024 untuk PDI perjuangan memperoleh 16,49% kemudian inilah sejumlah partai yang saat ini sudah masuk hasil rekapitulasi sementara dari KPU. Urutannya Partai Demokrat meraih 7,44% kemudian disini juga ada beberapa partai yang dianggap tidak lolos ambang batas. Laporan langsung dari Real Count Pemilu 2024 akan disampaikan oleh rekan kami Zinia Dinduhan langsung dari kantor KPURI. Silahkan Zinia Dinduhan atas laporan Anda. Andro, Tisa dan juga Pemirsa proses rekapitulasi hasil pemilu 2024 masih terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan hingga saat ini ini data terbaru pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat ini sudah ada 77,21% suara yang berhasil dihimpun melalui aplikasi si rekap dimana dari total 823.000 TPS ini sudah masuk 635.640 TPS yang mana dari hasil keseluruhan ini hingga sejauh ini ini pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Kibran Raka Bumi Ngeraka ini masih memiliki suara yang tertinggi sebanyak 58,85% ini atau setara dengan 74,85 juta suara lalu di posisi 2 ini disusul oleh Anies Baswedan dan juga Muhaymin Iskandar dengan suara ini sekitar 24,44% lalu di posisi ketiga ini ada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan 16,71% atau setara dengan 18,6 juta suara ada pun selain dari Pilpres ini dari aplikasi si rekap sendiri tetap menghitung juga untuk pemilihan legislatif seperti itu dimana juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ini masih menjadi yang tertinggi dengan 16,47% suara disusul dengan Partai Golkar 15,09 lalu di posisi ketiga ada Partai Gerindra dengan 13,34 suara hingga sejauh ini memang sudah ada 9 partai yang melebihi ambang batas 4% atau parliamentary threshold ini yang terakhir masuk adalah untuk P3 lalu selanjutnya juga nanti akan kami update lagi bagaimana perkembangan real count yang dihitung oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk sementara itu saya kembalikan ke studio terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!